Kita mau belajar jarak titik ke bidang Misalnya, bidang HFA ke titik C Bidang HFA ke titik C Nah, bidang HFA itu kan ini Ini sering sekali ditanya kayak gini Jadi, bidang ini ke titik Nah, kita cari dulu nih Perwakilan dari bidang ini kan berarti Tengah-tengahnya ya Perwakilan dari bidang ini adalah ini Nah, sekarang gini Saya tarik titik ini ke E Tembuskan di sini nih Tembus di sini Misalnya adalah M Ini pasti siku-siku dia M ke C siku-siku E ke M siku-siku Nah, seandainya A ke B itu 8 Kita kan tahu kalau EC itu kan 8 Akar 3 nih Ini akar 3 nih 8 akar 3 Nah, jarak dari HFA ke C Itu sama dengan berapa? Itu sama dengan HFA ke C Itu sama dengan Nah, ini ke sini itu 8 akar 3 Jarak HFA ke C itu sama dengan MC Ya, M ke C Jaraknya kan Jarak bidang ini ke C itu adalah MC Nah, jarak dari sini ke sini Itu adalah 2 per 3-nya dari ini Ya, 2 per 3-nya dari 8 akar 3 Ya, ini ke sini 2 per 3-nya dari ini ke sini Ya, berarti 16 per 3 akar 3 Ya, kalau misalnya yang ditanya Jarak Misalnya jarak E ke M Ya Ya, jarak bidang Jarak misalnya HFA Ke E Ya Misalnya jarak HFA ke E Nah, kalau dari sini ke sini 2 per 3-nya Berarti dari sini ke sini 1 per 3-nya 1 per 3-nya Dari 8 akar 3 Sama dengan 8 per 3 akar 3 Karena kenapa? Ini ke sini itu 8 akar 3 Ini ke sini Ini ke sini 2 per 3-nya Ini ke sini berarti 1 per 3-nya Ya Jarak HFA ke E adalah E M Ya, E M itu adalah 1 per 3-nya dari EC Ini jadinya Terima kasih Terima kasih.